Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menarik ya guys Bangulik liku hidup jatuh bangun Jack Ma memeluk mimpi sumber dari akurat.co jatuh bangun jatuh lagi bangun lagi berapa kali pun terjatuh maka simultan konstan itu ia bakal bangkit kembali begitu lah yang dilakukan seorang pria perawakan kurus kecil namun bermental gigantis bertekad baja Jack Ma terlahir sebagai kaum papa pada 54 tahun silam atau tepatnya 10 September 1964 tak membuat lelaki asal Hong Chow ini berkecil hati dengan gampang patah orang dalam menyusur liku hidup menggapai mimpi sebaliknya kemiskinan justru menempat dia menjadi pribadi tangguh dan tak mudah luruh sudah jatuh tertipa tangga nasib sial tampaknya tak hanya pada perkara keterbatasan harta benda di masa belia Jack Ma muda juga kerap ditolak sejumlah perusahaan lantaran dianggap tak cakap bekerja karirnya sebagai karyawan teramat buram bila harus dilanjutkan tak hilang akal dia pun lantas panting sutur mencoba beruntungan dengan menjajal ranah wira usaha bermodal uang pinjaman 2000 USD dari kerabat ia bebas alat mendirikan perusahaan komputer untuk pertama kalinya menjadi semakin menarik pasalnya Jack Ma kala itu sama sekali tak mengerti soal peranti tersebut ataupun surat elektronik bahkan tak pernah sekalipun ia menyentuh keyboard komputer sebelumnya tak pelak jika kemudian ia kembali mengalami jatuh bangun berulang-ulang di awal usaha tapi dasar kepala batu Jack Ma memang tipikal manusia yang tak sempat menorehkan kata menyerah dalam kamus hidupnya tiketnya tak suruh barang seinci pun untuk tetap melaku melaju meski harus bermandi peluh dan berdarah-darah dan kini setelah berkali-kali menalam pil pahit kegagalan remuk redam jatuh bertubi-tubi tiba waktunya ia menyasap buah manis sebagai pak bos Alibaba perusahaan e-commerce raksasa yang dibangunnya sedari peletakan batu pertama ia mengantarkan Jack Ma mengantongi peradikat bilioner pertama dari China naratan versi majalah Forbes dan didapuk masuk ke dalam tiga besar taipan terkaya di negeri tirai bambu seolah tak mudah berpuas diri Jack Ma terus melebarkan ke pak sayap Alibaba bahwa perusahaan e-commerce itu digencar melakukan penetrasi merengsek masuk ke berbagai ini melini melansir AVP Alibaba kini menjadi salah satu perusahaan yang paling disegani di seantero belahan bumi sebagai penanda ambisi globalnya pada bisnis e-commerce Alibaba pun terus menggenjot investasi di Lazada perusahaan belanja dengan jaringan terkemuka di Asia Tenggara tak berhenti sampai di situ Tentakel Alibaba juga terus menjadar ke berbagai sektor bisnis di dunia berikut sejumlah gurita bisnis Jack Ma yang berhasil dihimpun oleh akurat.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!